Buruk unta, waduh, buruk unta kok bisa ya di, apa namanya, digurbanin ya Ini juga unta juga, ini bukan ular ya guys ya Ini badannya badan unta, palanya pala ular ya Ini juga sama diikat juga, oke, udah tidur kan tuh, udah ngantuk Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi Dan selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah Buat kalian yang merayakannya Oke, jadi kali ini karena ini Idul Adha, jadi kita bakal coba untuk berkurban di Minecraft Karena saya sudah punya, ada beberapa hewan yang bakal saya kurbanin untuk dibagiin ke temen-temen gitu guys ya Oke, daripada kelamaan mungkin kita bakal langsung aja Squid, oke guys, karena ini saya abis, apa namanya, sholat itu ya Nah, sekarang kita bakal coba langsung, apa namanya nih, ya berkurban dulu guys Karena disini saya udah siapin ya Oke, jadi disini saya kasih tau dulu maksudnya Yang pertama ada cow, yaitu shapi, ada sheep, goat, ada ini buffalo ya, banteng ya Asal jangan merah aja ya Terus ada ini apa, saya nggak tau, mungkin kebo kali ya, saya nggak tau juga Terus ini ada sapi yang warnanya coklat, katanya surti cow gitu Nah, ini yang baru guys, buruk unta, waduh, buruk unta kok bisa ya di, apa namanya, digurbanin ya Saya nggak tau itu hukumnya gimana ya Oke, nextnya disini ada unta dan ini juga unta juga Ini bukan ular ya guys ya, ini badannya badan unta, palanya pala ular ya Tapi kayak mirip dinosaurus Jadi ini dari minecraft, terus ini dari addon yang satu ini yang saya bahas Nah, addonnya itu adalah addon adhacraft yang saya download dari mode bay Oke, jadi kita bakal coba dulu disini, saya siapin Ya, yang pertama kalian ada rope, ada skinning knife, pisau untuk mengkuliti gitu Ada lid, ada karkas hanger, terus ada butcher knife Nah, ini bakal kita ambil semua ya Jadi ini sebenernya untuk toolsnya ada semua Di kreatif kalian bisa cek semua itu ada Nah, jadi yang pertama-tama itu sebenernya kalau kita mengkurbanin harus diikat dulu Nanti ngebrontak, kabur, malah kita ditendang atau apa, segala macem kan bahaya ya Oke, jadi kita bakal coba sneaky, terus kalian klik kanan ya Atau tap and hold maksudnya Nah, dia badannya udah ngedudutan kan Dia udah siap untuk di knife, apa namanya, di sembelih ya guys Nah, jadi sembelihnya tuh tepat di bagian yang kakinya gini ya Kalau nggak di bagian shadow yang warna ini, apa namanya ini? Hitam ya, atau shadow yang gelap ini BEM, kalau misalnya udah seperti ini Ambil yang namanya karkas hanger Terus kalian sneaky, tap Nah, langsung ada ini Pau karkas, jadi ini bisa digantung gitu Nah, jadi semua hewan juga sama ya Ini kita bakal coba iket dulu BEM Langsung aja mungkin di survival biar afdol Sip, oke Langsung aja BEM, terus kita bakal coba ambil ini Sip, nah jadi sama aja semuanya ya Oke, kecuali yang burung untang Ini kalau burung untang nggak bisa diikat ya Even kalian udah sneak, terus kalian klik Nggak bisa, jadi kalian langsung pake skinning knife Terus kalian langsung aja Nah, dia bakal langsung di sembelih gitu guys Terus pake ini aja, karkas hanger Langsung diambil Kalau burung untang dia beda ya Jadi kalau burung untang, eh burung untang, ya burung untang beda Nah, sama untangnya juga beda Saya iket dulu BEM Ini juga sama diikat juga Oke, udah tidur kan tuh? Udah ngantuk Ini yang, apa namanya? Cobra Cobra apa dinosaur seperti Rack ini Nah, abis itu kita pake ini Bedog ya BEM Oh, nggak bisa Jadi kita harus pake skinning knife Untuk tetep harus di sembelih ya Saya lupa BEM Diklik Nah, ini juga sama di klik Sip Nah, abis itu dia langsung pake ini Nggak bisa pake karkas hanger ya Oke, langsung diiniin Kepalanya hilang ya kan Ini juga sama Sip Nah, langsung Dapet palanya juga guys Tuh, ya dapet palanya nih Nah, jadi ini Udah komplit semuanya ya Nah, sekarang tinggal kita coba Untuk taro di gantungan ya guys ya Taro gantungannya Nah, abis itu kita bakal coba ambil yang Gambar kepa Apa namanya ini? Gambar sapi Sama ada gantungannya Tinggal taro aja disini BEM Nah, ya kan? Waduh, ada darahnya Terus juga ada shape ya Ini keren banget ya Walaupun kalian di relive Nggak bisa apa namanya Nggak bisa berkurban Di Minecraft bisa Jangan takut guys ya Ya, siapa tau ntar di Apa namanya relive-nya Nyusul gitu guys ya Oke Nah, jadi ini udah komplit Sembilan hewannya itu Sebenernya kalau shape itu Bisa ada banyak ya Maksudnya ada kayak Warna yang lain juga ada Nah, jadi yang pertama Kita harus kulitin dulu Pake skinning knife Oke, ini kita bakal coba langsung ya Jadi tap aja Kayak gini Kalau nggak salah Dia bakal langsung Nah, berubah kayak gini Jadi semuanya juga sama Kalau ini Kalau misalkan nggak bisa Harus pake shears ya Si domba Karena memang Ada beberapa yang Nggak sesuai sama Pedangnya Jadi harus pake shears Terus juga ini pake Skinning knife Malah pake wool Oke Sip, udah ya Nah, jadi semuanya Kita bakal coba kulitin dulu Ya guys ya Oke Setelahnya kita bakal Coba ambil glove ya Atau sarung tangan Karena kita bakal coba Ngambil jeroannya dulu Gitu Itu Urutannya Kayak gitu guys ya Oke Harus diambil lagi kayaknya Kalau misalkan belum Ya, mungkin ini udah kali ya Nah, terus ini Kita bakal coba ambil Nanti bakal dia ngedrop Semua kok ya Tuh, berarti ini udah Kalau misalkan sampai ngedrop ya Oke, ini udah Dia juga sama Pokoknya semuanya aja Ambil Oke Ini mungkin belum Agak lama guys Memang ada beberapa Yang cepet Ada yang Mungkin Ya, saya versinya Ini 1281 Jadi agak Kayak ngebug gitu Kali ya Tapi saya gak tau juga sih Ya, selama masih bisa Works Ya, it's okay lah ya Nah, ini udah Cukup Nah, setelah itu Kita bakal Bone show ya Jadi, untuk Mengkuliti Apa namanya Dagingnya dari tulang Memisahkan gitu Oke Nah, jadi ini udah Agak Kayak terpotong gitu ya Terus ini juga sama Oke, jadi Caranya kayak gitu Saya udah Nyobain Ternyata memang harus Kayak gitu caranya guys Pokoknya ini Aton lumayan keren banget ya Walaupun ini sebenarnya Bukan dari orang Indonesia Kalau gak salah Jadi, dari orang Arab Atau mana ya Saya gak tau juga Tapi ini sebenarnya keren Bagus juga Jadi, hampir Ya, di Indonesia juga sama sih Prosesnya juga Kayak gini guys ya Abis dikulitin Pake ini apa namanya Bonsau Semuanya udah Nah, abis itu Pake ini butcher knife Nah, kalau pake butcher knife Langsung hilang Langsung jadi dagingnya semua ya Langsung luntur dagingnya Mantap sekali Oke Jadi, semuanya Bisa diambil Caranya kayak gitu Mungkin ada yang lama juga Kayak gini nih Gitu Oke, jadi ini Kalau misalnya Udah sampai Yang terakhir Udah kelar Ini udah hilang semua Nah, disini saya dapet Kepala-kepalanya ya Jadi, ini sebenarnya Bisa kalian Apa namanya ini Pake buat Apa namanya ini Dipajang gitu ya Kalau orang lain kan Mungkin diarah ya Diambil gitu Apanya gitu Ini dapetnya ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 aja dulu ya Kita bakal coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang kedua Yang sisa 2 Tadi gak tau kemana tuh Kemal Biarin aja Gak usah Yang penting saya udah ngasih tau ya Guys ya Nah, ini saya gak tau nih Gimana nih caranya Saya juga bingung ya Gimana caranya Atau digabung gini guys BEM Saya gak tau Saya kurang paham juga Soalnya masalahnya ya Ya pokoknya gitulah Jadi kalau kalian ada yang bisa Itu bakalan Apa namanya Kayak jadi pajangan gitu loh Pajangan kepala gitu kan Oke, abis itu Ini kan dagingnya udah ya Jadi saya udah dapetin Semua kayak dalemannya Dagingnya segala macem Nah, pisau saya tuh kotor guys ya Jadi ini penuh sama darah ya kan Nah, ini saya udah kocorin air Jadi di add-on ini Dia kayak ada ember kayu gitu Jadi ini buat mencuci ya Jadi caranya gini guys Siapin ember Kalau gak salah Harus pake ember Isi air juga diisi gitu maksudnya Terus di klik aja Langsung jadi bersih Mantap Terus juga pake Yang disini juga bisa Ya kan Jadi ini untuk membersihkan Airnya juga langsung berkurang gitu kan Mantap Nah, abis dari sini Kita bakal coba untuk olah dagingnya Nah, bisa diolah jadi apa aja Sebenernya lumayan juga ya Jadi yang pertama Kita bakal siapin dulu Grindr Sausage extruder Sama raw beef Dan juga raw trip ya Nah Ini kita bakal coba Jadi grinder itu Mungkin kalian bisa bikin ya Kalau di survival Cara bikin grinder itu Kayak gini guys Oh, kita harus ada Extruder plate-nya dulu Pake block of iron Ingat ya Terus juga apa tuh Namanya extruder ya Kita bakal coba Extruder Gimana cara bikinnya maksudnya Serba belibet ya Panas coy Oh, caranya gini Gampang banget ya Jadi iron nugget sama besi Oke, jadi gampang Kalau yang sausage extruder itu Dia pake iron nugget Dan juga besinya Gampang lah guys ya Nah, kita bakal coba dulu Taruh ininya disini Dia gak bisa di atas meja disitu Taruh di atas sini Sip Nah, habis itu kita bakal coba Sausage extruder-nya Taruh dulu Terus kita bakal coba Taruh daging dulu guys ya Nah, habis itu Taruh yang namanya Raw tip Habis itu tinggal di Ini aja Sebenernya ini bisa Ada animasi disini ya Harusnya ada animasinya Tadi ya gak keliatan guys ya Ketutupan ini Makanya kita pindahin dulu Taruh lagi daging Atau taruh ini dulu Taruh daging ya kan Terus taruh ini Ini usus ya Jadi ini bikin sosis coy Terus di klik lagi Dia langsung muter Langsung jadi Yang namanya Sausage Mantap Nah, setelahnya Kita bakal coba Untuk bikin Yang namanya Kayak buat burger gitu guys Kayak dagingnya ya Oke Jadi ini masih pake ini juga Terus taruh ini Yang platnya itu Terus taruh daging Tinggal di klik aja deh Dia langsung jadi Yang namanya Kayak daging Apa namanya Ground meat gitu ya Terus ini kalo di craft Dia bakal jadi Raw burger yang bulat Terus kita beralih kesini Kita bakal coba ambil ini Oke Jadi ini adalah Daging-daging Yang bisa kita bakar juga Oke Nah Jadi yang paling bawah Ini untuk bikin burgernya Caranya Kayak gini bentar ya Di survival tadi mana Crafting table ya Taruh disini Crafting table nya Jadi cara bikin Burgernya Kita bikin roti dulu Caranya kayak gitu Ya Langsung pake wheat 2 Langsung jadi burger Bread Terus Taruh disini Disini Atau begini Oh ini harus dibikin dulu ya Gak bisa langsung kayak gitu guys Gak bisa Langsung jadiin Begitu Begini Begini Atau salah ya Burger itu Caranya begini Ini yang tadi ya Raw burgernya begitu Ya Yang saya pengen bikin itu Burgernya itu loh Dimana Nah ini guys Hamburger Oh hamburger Oh daging Daging sama Ini di tengah ya Burgernya di tengah Sama kop Oke Jadi hamburger Dan ini Bisa dimakan guys ya Nah Setelahnya kita bakal coba Untuk grill ya Jadi ini kayak Manggang-manggang gitu Barbecue-an Kita bakal coba Taruh disini aja Ya kan Biar Mantep gitu guys Terus Yang bisa dibakar Itu adalah Kayak Raw beef Raw mutton Terus juga raw ribs Terus juga raw roast Ada raw sausage Dan raw meat stripes Itu bisa ya Nah mungkin kita bakal coba dulu Taruh yang banyak disini Karena Sejumlah daging aja Satu Dua Tiga Empat Lima Dan sisanya Enam disini Kita bakal coba Bakar dulu Pakai flint and steel Harusnya dia Ada indikasi Kalau misalnya dia nyala Kayak ada apinya Kayak ada segala macem Ini gak ada sama sekali Jadi kayak Kita bingung Ini nyala apa kagak Nah ini kita bakal coba Taruh raw beef Ini raw mutton Ini raw ribs Terus juga raw roast Bisa Terus Raw Loh pindah dia kemana Raw sausage Terus yang terakhir Disini Raw Ini apa namanya Raw meat strips Oke Ini harusnya dibakar dulu Gak bisa dia Kalau langsung Bem Nah itu bisa dibakar Semua ya guys ya Nah kalau soal Untuk burgernya Ini bisa dimakan Jadi kita bakal coba Langsung Makan aja guys ya Oke bisa dimakan ya Mantap Keren 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 Eh ini udah ya Ini udah cukup mateng Loh pindah ke bawah dia ternyata Tadi gak ada soalnya Nah ini bisa diambil Tapi harus pakai Spatula dulu Karena memang Secara logika itu panas ya Kita ambil Kita sodok sodok aja Ini dagingnya Ini juga Sip Udah ya Mantap Udah keren Nah sebenernya cukup Segini aja Jadi dari add onnya ini Lumayan Jadi kalian bisa pakai Ya kayak Berkurban gitu kan Nah jadi kalau untuk Disuruh Apa namanya Kreatif maksudnya Kalian bisa cek ya Di bagian Sini Dia ada Nah ya Dia ada kayak Batchering juga Tapi sebenernya Kalau untuk Batchering table Saya masih bingung Ini buat apa Karena saya masih Belum paham juga sih Sebenernya Tuh kayak Bahan-bahannya Cukup segini aja Terus ada range Ini juga buat apa Saya juga gak terlalu paham ya Oke jadi kita bakal cobain Makan yang namanya Cooked Cooked sausage Sosis yang sudah dimasak Terus juga Cooked meat strips Oke jadi semuanya bisa Dimakan Keren banget guys ya Nah jadi Buat temen-temen yang pengen Download langsung aja Saya udah sediain link Downloadnya langsung Di MCPDL Eh apa namanya tuh Mode bay Bukan di MCPDL gitu guys ya Oke Selamat hari raya Saya idul adha 1445 hijriah Buat kalian yang merayakannya Dan Happy 8 Mubarak So Buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini Share Dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bahaya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video